halo youtube welcome back to back welcome balik lagi dengan gue eko tupang di seputar music box the intro let's go oke youtube kali ini saya akan menjelaskan dan ingin sekaligus mencoba ini dia mini mixer tapi bukan mini juga sih ini adalah mixer yamaha 6 channel ultra slim mixer e6 oke ini sekarang akan kita hubungkan ke soundcard P8 kita mengambil output yang disini ke soundcard P8 bagaimana suaranya ikut terus video ini jangan di skip let's go oke yang kita butuhkan adalah soundcard P8 ini dia sekarang kita mau rekam yang dari mixer ini ke soundcard P8 dan ke handphone kalau rekam handphone langsung dari mixer ini nggak bisa jadi harus membutuhkan yang namanya soundcard yaitu ini gimana caranya simak baik-baik biar kalian semua pada paham oke let's go oke ini kita butuhkan adapter adapternya menggunakan tenaga 220 volt lumayan juga sih oke sekarang kita colokin oke oke ini ke sini dan ininya kita colok ke listrik oke langsung saja kita colok sekarang kita hidupkan disini ada tombol powernya dibelakang sini ya sekarang kita hidupkan nah sudah nyala tandanya dia hidup sekarang kita lanjut ke pemasangan mic disini kita mencoba mic dan gitar tapi mic disini kita tidak menggunakan jack 6.5 melainkan jack xlr kenapa karena lihat dia menggunakan lubang xlr kalau untuk gitar langsung saja kita colok di bawahnya ini memiliki 6 input tapi kita hanya memakai 2 input saja karena kalau semua nggak ada alat musiknya cuma ada gitar dan vokal gitu oke langsung saja kita colok let's go oke yang pertama itu harus kita colokkan dulu ini ke ini adalah powernya disini ya nah powernya disini ke listrik dan tombol powernya sudah kita on dia nyala disini lihat oke yang pertama kita colokkan mic mic nya menggunakan jack slr seperti apakah seperti ini nah ini adalah jack slr yang satunya male dan female yang female ini seperti ini kita colokkan disini nah dan ini ke microphone disini saya menggunakan disini saya menggunakan microphone apa ini oke btw ini mixer ini saya pinjem ya saya pinjem ke ahli sonic engineering orkest dangdut dia bisa pakai ini untuk orkest atau karoke dangdut gitu nah disini saya menggunakan mic nah disini saya menggunakan mic mic apa ini ya nah nggak jelas nih rayden mc990 ya nggak tahu mic apa ini oke langsung saja kita colok nah kita on disini saya akan berbicara di mic nya dia akan naik oke cek 123 cek 123 cek 123 cek sound 123 cek sound nah kan kita matikan dulu kalau kita bicara dia akan naik disini nah dia akan naik oke saya coba cek sound 123 cek sound nah begitu tandanya mix nya sudah on lalu yang kedua kita colokin gitar oke gitarnya bisa kita colokin dibawah sini atau disini atau dimanapun bebas disini saya akan mencontohkan dulu oke sekarang saya akan coba disini biar jalurnya pisah oke sudah lanjut sekarang kita hubungkan ke sound card V8 gimana caranya yaitu jika kalian sudah lengkap ingin colokin apa-apa misal gitar bass cajon dan yang lainnya kalau sudah lengkap disini semua mixer sama semua tipe dan jenis sama memiliki lubang output yaitu disini disini LR out artinya output atau pengeluaran kalau tidak mau ribet bisa ambil disini yang logo headphone ini ini adalah output dari semua semua disini ya outputnya ada disini lalu kita ambil outputnya disini menggunakan menggunakan ini 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 adalah socket converter stereo ya kalau ada garis 2 seperti ini stereo lalu kita celokkan disini nah setelah kita celokkan disini ini kan lubang kecil ya 3,5 jadi yang itu kita celokkan kabel strong card yang ini nah yang ini kan ini kabel strong card pada umumnya oke jadi yang ininya kita celokkan disini oke yang ini tadi kita celokkan menggunakan ini ya nah kita celokkan disini lihat ini jadi yang ini kita celokkan ke akumpane instrument yang ada di sound card V8 nah ini kan ada akumpane instrument ya lalu kita celokkan disini nah akumpane instrument ke sini ke output yang ada di mixer jadi kita rekam menggunakan akumpane instrument kita hidupkan soknetnya dulu nah setelah kita hidupkan lalu kita pasang kabel dari live 1 untuk merekam ke handphone disini saya akan langsung tunjukkan ya langsung live gitu langsung terekam tanpa saya edit edit ini saya langsung colok ke perekam video di hp saya oke ini kabel dari live 1 kita colokkan ke live 1 nah jadi ini langsung saya colokkan ya ke handphone ini oke langsung saja kita colokkan oke kita atur posisi dulu oke sebelum itu kita harus menggunakan ini ini adalah headphone atau handset bisa kita pakai handset atau headphone untuk memonitor suaranya dimana kita mencolokkannya yaitu di lubang di earphone atau speaker disini ya nah disini kan ada lubang earphone atau speaker lalu kita colokkan yang ini yang hijau handset atau lubang earphone atau speaker terserah karena disini kita menggunakan earphone jadi kita colokkan ke earphone atau speaker kalau kalian ingin menggunakan speaker bisa kalian ganti ini jadi speaker gitu tinggal colokkan aja kabel aux dari speaker nya ke sini udah bisa dinengarkan pakai salon gitu oke ini adalah kabel dari live 1 di song card nya langsung saja saya hubungkan ke hp saya tanpa langsung saya edit ya ini langsung saya colokkan ke handphone ini dari mixer ini mixer ini output nya kita ambil kita masukkan ke akumpan instrument ini ada di sound card 38 dan dari live 1 sound card langsung saja masuk ke handphone saya ini langsung saya colok ya suaranya langsung masuk gitu tanpa saya edit sedikitpun oke ini langsung saya colok ya nah ini suara murni rail dari mixernya ini tanpa efek ya kalau kita tambahin efek suaranya lebih lebih apa itu lebih memantul gitu oke kita tambahin efek cek 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 sound tuh kan ya mantul kan kurang gitu tapi kalau kalian memakai ini untuk pole band ini kan semua mixer ini ada 6 channel terus kalian pakai gitar bass melodi drum dan yang lainnya terus vokalnya kalian colokin ke lubang mic yang ada di sound card itu sangat mantap jadi di mixer ini kita hanya mengambil outputnya ini output yang dari mixer itu ya output yang logo ini logo earphone tadi itu adalah output dari semua bunyi atau semua inputan di mixernya jadi kita ambil lalu kita colokin ke company instrument ini bagus banget buat kalian yang suka kumpul sama teman-teman dan ngeband gitu misalnya kalian punya gitar bass gitar melodi keyboard keyboard dan cajon elektrik atau nggak elektrik bisa dipasang bisa dipasang pasang mic gitu sudah cukup jadi bagus sekali gitu ini mic-nya terlalu peka ya ini mic apa saya nggak tahu juga miripnya Raiden MC 990 ya nggak tahu sih ini saya pinjam di ahlinya sound engineering orchestra oke ini punya ya paman lah paman saya gitu dulu kan saya pernah ikut orkes dangdut gitu di sebuah orkes di tempat saya jadi saya paham lah dikit-dikit tentang mixer ini suaranya aman ya tidak akan tumpang tindih apakah ini namanya cinta suaranya gini kalau gitarnya kita tambahin efek juga bisa tapi cik cik suaranya mantul ya ciri khas mixer emang gitu mantul gitu bukan mantul mantap betul ya tapi memantul ya jadi gitu oke bagaimana jika kalian sudah paham ini bisa kalian terapkan di rumah atau di studio mungkin dan untuk kalian yang belum paham tentang sound card P8 ini lebih dalam cek video saya sebelumnya semoga bisa membantu dan untuk kalian yang banyak bertanya tentang ini semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian jadi kalian nggak bingung lagi apakah bisa apakah bisa gitu semua mixer bisa karena setiap mixer itu punya lubang output kalau nggak ada lubang yang log headset itu pasti ada tulisannya out atau lubang out atau pengeluaran jadi bisa kalian colokin disitu nah ini gitar dan apa dan vokal di mixer ya bagaimana kalau vokalnya kita colokin ke apa sound card tapi gitarnya masih di mixer suaranya gimana oke kita coba cek cek nah ini suaranya mic nya langsung ke sound card P8 gitarnya di mixer nah ini tanpa efek ya kalau kita tambahin efek repop yang ada di sound card P8 jigsaw suaranya amazing untuk sebuah vokal jadi gitarnya di mixer kita tambahin repop oke kita coba oke kita coba kita coba kutututup pinta kita diantara kita ku biarkan jajarkan ini apa ini ya terlalu peka ya ini ini saya gak tau ya mic murah apa mic mahal tapi bagus kan kalau repopnya adalah repop di sound card kalau suara echo yang ada di mixer ini kurang suaranya lebih memantul jadi saya saranin entai jadi saya saranin vokalnya tetap di sound card P8 dan semua musik instrumennya ada di mixer terserah mau gitar bass melody drum dan yang lainnya itu di mixer tapi vokalnya di sound card P8 jadi gitu oke jika video ini membantu jangan lupa like comment share ke teman-teman kalian supaya mereka lebih dapat wawasan dan lebih dapat pengetahuan dari saya dengan cara sederhana ini dan untuk yang kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe subscribe itu gratis untuk kalian yang belum ngopi ngopi dulu ah mantap ini mic nya terlalu peka ya kalau dari popnya ini kan bagus gitarnya itu mantul dikit lah oke kita coba lagunya dari swaka sedikit cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan dulu kita pernah menyakiti dan hampir menyerah tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan ku berdoa untuk terlalu besar ya intinya gitulah oke semoga ini bermanfaat ya jangan lupa like comment share and subscribe karena yang selalu seru itu bungkus kus kus